Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara servis sebuah printer Canon Tipenya adalah IP2770 ya Kasusnya kata usernya ya Kata usernya adalah ketika dia nge-print Loss ya Loss itu hasilnya itu tidak ada Kadang-kadang Kertas itu ketika nge-print Langsung berhenti separoh ya Dia tidak keluar semuanya Seperti itu kasusnya ya Mari kita tes Apa yang dibilangi usernya ya Kita hidupkan dulu Kita tunggu dulu Printernya Hidup ya Sudah normal Baru kita Nah ya Ini printer sudah normal ya Tanda printer sudah normal adalah Ini ya Bagian Yang bawah ini Bagian resumnya Itu tidak berkedip ya Dia kalau berkedip berarti Printer itu error ya Oke Sekarang kita tes ya Ini printernya kita tes print Secara manual Menggunakan printer itu sendiri ya Tanpa menggunakan laptop Tanpa menggunakan CPU Kita langsung Tes Langsung lewat sini saja Caranya adalah Kita tekan ini ya Tekan resumnya ini Sampai berkedip Warna Hijau ya ini ya Hijaunya ini Dua kali Nah kita tekan ya Satu Dua Nah lepas Nah ini Maka akan ngepin Dengan sendirinya ya Seperti itu ya Cara Mengetes Print manual ya Kalau pakai laptop Lebih ribet ya Kita siapkan laptop dulu Jadi Lumayan Memakan waktu ya Jadi kita Cara manual Seperti ini Kita bisa mengetahui Errornya Seperti apa Nah ini ya Ngeprint sudah ya Oke Nah ini Dia ngeprint Separuh ya Perhatikan Saya ambil kertas Nah Dia Meningkalkan kertas Separuh ya Tidak keluar Tidak keluar Tidak keluar Cuma sampai sini Dia ngeprint Nah Langsung Kita tutup ya Dia nyala Alarmnya ya Atau resumnya Ini ya Menyala Berkedip Kita hitung Kedipnya berapa kali ya Satu Eh Bentar ya Nah Dia naik Otomatis ya Kalau tidak Ditarik Kertasnya itu Dia Langsung Kertas naik lagi Kita hitung Kedipnya ya Satu Dua Nah dua kali Kedip ya Satu Dua Satu Dua Nah dua kali Kedip Errornya ya Dua kali Kedip Bagian resumnya ya Oke Kasus seperti ini Biasanya Rusak pada Hardwarenya ya Hardwarenya itu Ada di dalam Nanti kita Bongkar dulu ya Kita matikan dulu Ya Kita bongkar Kita Eksekusi langsung ya Kita bongkar Ini ya Baut sudah saya buka ya Jadi Untuk memperpendak Waktu Nah ini ya Bautnya ada di Sini ya Satu Ya Satu Dua Tiga Di lubang ini ya Empat Nah ini Empat lubang Empat bautnya ya Nah ini Sesuai ini Bautnya empat ya Nah sekarang Untuk membukanya Kita siapkan Sebuah Obeng Mainnya Ini Perhatikan ya Ini cara saya ya Mungkin teman-teman lain Beda-beda caranya Ya ini Siapkan Ini tarik dulu Ini ya Tarik Kesini ya Nah Supaya terbuka sedikit Sini Ya Ini sudah terbuka Ini juga tarik ya Tarik ke belakang Nah Dia sudah terbuka Bagian depan ya Ya Kelihatan ya Kelihatan Ini ya Ini sudah terbuka Bagian depan Nah sekarang Kita putar Seperti ini ya Nah Di sini Ya Ini ada sebuah Lobang di sini ya Di belakang Ini kita Lepas ini Anunya ya Ini Nah ini ada Lobang di tengah sini Ya Di lobang ini kita masukkan Ini Lobang ini Ya Kita masukkan Kita dorong Ya Kemudian Tarik Printernya ya Tarik Tutup Ini ya Angkat Oh Nah Seperti itu ya Pokoknya dorong Ini kan pengunci Nah perhatikan kunci Nah ini Ini ada pengunci Ya Nah ini penguncinya ini Kita dorong ke dalam Baru kita Tarik ininya ya Nah Nih Posisinya seperti ini ya Karena saya Tangan Tangan satu ya Nah Angkat seperti ini Nah Jangan terlepas Tapi Dengan Mendorong ini ya Punciannya Supaya bisa kita Angkat Oke Sekarang langsung Kita Ini ya Yang rusak Biasanya ya Biasanya yang rusak Adalah Sensor Ini ya Ini sensor penarik Kertas Atau ASF Ya Ini sensor penarik Kertasnya ya Ini kita buka Ya Kita buka Bautnya Kita lepas Ya Kita buka Bautnya Oke Ya Kemudian Ini Ya Kita buka ya Nah Ini Ini cara Bukanya Ini Ada Kuncian Ini ya Kuncin ini Kita tarik Kesini Baru kita Angkat Ininya Nah Seperti itu Baru kita Lepas Bagian Ini Tarik Saja Nah Ini Nah Biasanya Ini yang Bermasalah ya Nah Ini Kalau kalian punya Satu set Satu set Ini ya Ini satu set Seginian Semuanya ini Nah Silahkan Lantung Ganti Satu set Nah Berhubung Saya Tidak punya Satu set Saya Dia Akan Akan Mengganti Ya Mengganti Bagian Ininya Saja ya Bagian sensor Yang Detekin ya Untuk Mendetek Kartas Ini adalah Ini sensor Ini sensor Nah ini dua Ini Kita ganti ya Kita cek Salah satu Dari ini ya Dari sensor Dari sensor Kedua ini Kita cek Mana yang Bermasalah ya Oke Langsung saja Kita cek Ini Ini Saya punya Alat Untuk Mengetes Sensor Nah ini Saya Pasang dulu Baterainya Nah Dia akan Menyala Seperti ini ya Keliatan ya Semoga kelihatan Ini nyala Merah ya Nah Ini Nyala Merah Nah Ini ada Dua Ada Dua Lampu Di sini Nih Nanti Kalau kita Colok Itu Nyala Dua-duanya Berarti Normal Dua-duanya Kita colok Ini Bagian Yang Kemobo Ya Termasukkan Nah ini Perhatikan Lampunya ya Perhatikan Lampunya ini Ini yang Menyala Cuma Satu saja ya Nih Lihat Lihat Tidak Ya Sonyal Cahaya Sama Cahaya Ini Agak Susah Ini Cahaya Putih Ada Dua Cahaya Gimana Caranya Supaya Melawan Cahaya Ini Kesusahan Kesusahan Saya Nah ini Ada Dua Cahaya Ini Paya Putih Nah Yang Satunya Disini Lampunya Ini Tidak Apa Namanya Tidak Menyalah Berarti Ada Salah Satu Sensor Ini Yang Bermasalah Ya Kita Cek Ya Cara Cek Cuman Kurang Kelihatan Kita Soalnya Lampunya Putih Saya Cek Dulu Ya Saya Cek Oh Ini Mati Nah Cara Ngecek Adalah Kita Gunakan Untuk Menghalangi Lobang Ini Nah Dia Kalau Tidak Berkedip Berarti Tidak Berkedip Atau Mati Lampunya Yang Ada Di Sini Itu Artinya Ini Sensor Yang Rusak Ini Tidak Ada Sama Sekali Ya Karena Ini Tidak Sama Sekali Dia Berkedip Kemudian Yang Ini Nah Ini Perhatikan Ya Perhatikan Lampunya Dia Kalau Kita Pasang Ini Disini Dia Akan Redup Nah Ya Redup Kita Lepas Nyala Nah Nah Ini Tandanya Sensor Yang Bagus Nah Redup Nyala Redup Atau Mati Ya Bahasa Saya Mati Ketika Kita Taruh Ini Penghalangin Ini Tandanya Sensor Hidup Normal Nah Kalau Ini Kita Tekan Ini Nah Ini Tidak Ada Sama Sekali Ya Ada Sama Sekali Berkedip Di Lampu Sini Kenapa Tidak Berkedip Karena Ini Rusak Ini Tidak Ada Menyala Seharusnya Dia Menyala Warna Biru Disini Cuman Tidak Menyala Warna Biru Si Positif Ininya Rusak Kita Ganti Nah Ini Saya Sudah Siapkan Ini Sebuah Sensor Ya Ini Sensor Ini Saya Ganti Nah Satu Saja Karena Satu Saja Yang Rusak Ini Saya Ganti Kita Gunakan Sebuah Soder Ya Oke Saya Rusi Saja Kalian Paham Saja Ya Cara Melepas Ini Gunakan Soder Ya Nah Ini Teman Teman Ya Ini Sudah Saya Lepas Sensor Ini Dia Nah Ini Akan Saya Ganti Dengan Sensor Yang Baru Ini Seperti Itu Kita Tes Dulu Ya Kita Tes Ini Sudah Saya Ganti Nah Ini Lampunya Menyalakan Semuanya Warnanya Biru Ya Yang Sebagian Nah Ini Biru Kita Tes Ini Kita Pasang Ini Penghalang Ini Maka Akan Mati Perhatikan Lampunya Disini Tuh Mati Lepas Lagi Tuh Mati Lampu Birunya Nah Nyala Pula Nah Itu Tandanya Normal Keloyang Ini Bagian Tengah Ini Warna Putih Perhatikan Lampunya Akan Mati Ketika Saya Masukkan Ini Tuh Mati Ya Nah Nyala Tandanya Sedang Normal Sekarang Kita Pasang Kembali Sensor Oke Kita Rapih Masukkan 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 Sebelah Sini Dulu Ya Masukkan Sini Ke Lobang Sini Dulu Sudah Masuk Baru Tekan Ke Kiri Oke Sudah Baru Kita Pasang Soketnya Oke Sudah Ya Sudah Saya Pasang Nah Sekarang Kita Tes Tes Langsung Ya Tes Langsung Tidak Usah Kita Tutup Dulu Untuk Mengetes Hasilnya Ya Sudah Nah Ini Kita Pasang Hidupkan Ya Perhatikan Trinternya Tidak Ada Error Ya Tidak Ada Nyampu Lampu Resum Itu Menyala Tidak Ada Ya Nah Sekarang Kita Pasang Kertas Ya Seperti Ini Kita Tekan Resum Sampai Berkedip Dua Kali Ya Satu Dua Oke Kita Tunggu Biasa Seperti itu Kanon Setiap Mau Ngeprint Dia Cleaning Terlebih Dahulu Kita Tunggu Saja Oke Sudah Ngeprint Nah Sudah Mengeluarkan Tulisan Oke Sudah Keluar Tulisan Ya Jadi Printer Sudah Normal Ya Kalau Tadi Ketika Kita Print Ngeprint Dia Stop Langsung Separuh Ya Kertasnya Nah Ini Tidak ada Error Ini Sudah Keluar Hasilnya Hitam Dan Warna Demikian Ya Cara Mengatasi Printer Yang Ngeprint Separuh Separo Dan Lampu Resumnya Berkedip Dua Kali Untuk Mengetahui Anunya Ya Resuakannya Itu Kebanyakan Kasusnya Adalah Di sensor Tengah Demikian Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh